selamat menikmati kali ini kita akan membahas salah satu materi yang merupakan request dari salah satu teman kita ya nah disini kita akan membahas tentang penjumlahan ya namun penjumlahan kali ini terdiri dari 3 angka ya berbeda dengan penjumlahan di video sebelumnya yang hanya terdiri dari 2 angka nah sekarang salah satu teman kita bertanya gimana ya cara menjelaskannya apabila penjumlahan tersebut sudah terdiri dari 3 angka nah caranya sangat mudah sekali untuk itu adik-adik terus ikuti video ini sampai habis ya sebelum kita lanjut jangan lupa untuk support terus channel MA Kids Funhouse biar bisa terus berkreativitas menciptakan video-video edukasi yang menarik hampir setiap harinya dengan cara tekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ya ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di channel MA Kids Funhouse biar belajarnya makin seru oke terima kasih oke sekarang kita langsung jawab aja yuk soal soalnya nah disini telah tersedia 3 soal soal yang pertama yang kedua dan yang ketiga yuk kita langsung jawab aja yuk soal yang pertama soal yang pertama yaitu 7 ditambah 4 ditambah 5 ya jadi kita akan menambahkan 3 angka disini ya nah jangan lupa selalu bikin grupnya terlebih dahulu ya yang pertama itu grup A yang kedua itu grup B yang ketiga itu grup C anggap saja ini ayam yang kedua bebek yang ketiga cicak ya Nah sekarang kita diminta untuk menghitung telur mereka ya kira-kira kalau telurnya ayam bisa ditambahkan telurnya bebek ditambahkan telurnya cicak berapa ya jumlah eh keseluruhannya ya nah ayam punya berapa telur punya 7 bebek berapa telurnya 4 cicak ada berapa telurnya ada 5 ya pertama-tama jangan lupa kita jumlahkan dulu atau kita tambahkan dulu punyanya si ayam sama si bebek ya nah yuk kita gunakan jari matika yuk sama kayak di video sebelumnya atau kalian bisa lihat disini nih nih video sebelumnya yang menggunakan jari oke yuk kita langsung jawab ya kira-kira telurnya ayam kalau ditambah sama telurnya bebek jadi berapa ya ingat ayam ada berapa telur ada 7 bebek ada berapa ada 4 telurnya ya jangan lupa yang jumlahnya paling banyak itu disimpan di mulut terus yang sedikit disimpan di jari ya nah sekarang keluarkan di mulut terus langsung lanjutkan dengan angka yang ada di jari ya oke yuk langsung kita keluarkan di mulut berapa siapa yang paling besar 7 ya jadi 7 yang disimpan di mulut yang di jari adalah 4 ya nah keluarkan di mulut 7 8 9 10 11 oh 7 ditambah 4 sama dengan 11 terus disini 11 nah kan punyanya ayam sama bebek udah kita tambah jadi jumlahnya adalah 11 sekarang yang cicak yang belum kita tambah ya kira-kira kalau telur ayam sama bebek kita tambah sama cicak jadi berapa ya jumlahnya yuk yang ayam sama bebek kan udah ada 11 yang cicak 5 nah siapa yang paling banyak 11 atau 5 11 dong jangan lupa yang paling banyak disimpan di mulut ya simpan di mulut 11 kemudian di jari ada berapa ada 5 ya nah sekarang hitung keluarkan di mulut 11 12 13 14 15 16 oh jadi 11 ditambah 5 sama dengan 16 ini selesai ya jadi jumlah keseluruhan telur ayam telur bebek dan telur cicak adalah 16 telur ya soal yang kedua ya soal yang kedua yaitu 3 telur ayam ditambah 8 telur bebek ditambah 2 telur cicak ya nah kita terus sama dengan sini ya jadi soalnya ini adalah 3 ditambah 8 ditambah 2 jangan lupa kita tambahkan dulu 2 telur ya telurnya si ayam sama telurnya si bebek kita tambahkan dulu ya nah siapa yang paling banyak 3 atau 8 8 dong jadi yang paling banyak kita simpan di mulut 8 kluk terus yang taruh di jari 3 ya kita simpan di jari 3 yang sedikitnya yang sedikitnya simpan di jari nah kemudian langsung lanjutkan keluarkan di mulut 8 9 10 11 wuh 11 lagi sama kayak yang soal pertama tadi ya ini 11 ketika telur ayam kita tambahkan dengan telur bebek hasilnya adalah 11 nah yang belum kita tambah ternyata ada ya yaitu telur cicak ya kasian cicaknya nggak ditambah ya nah kita hitung juga ya 11 ditambah 2 ayo siapa yang paling banyak 11 atau 2 11 dong yang 2 disimpan di jari karena dia sedikit ya nah sekarang hitung lanjutkan keluarkan yang di mulut 11 12 13 wuh 13 13 ya nah selesai jadi jumlah keseluruhan dari telur ayam telur bebek sama telur cicak adalah 13 ya gimana mudah kan soal yang terakhir yaitu 5 ditambah 6 ditambah 4 ya kira-kira berapa ya jawabannya jangan lupa untuk selalu menjumlahkan 2 angka terlebih dahulu ya atau 2 telur terlebih dahulu yaitu telurnya si ayam sama telurnya si bebek terlebih dahulu ya baru nanti ketika telah dapat langsung ditambahkan dengan telurnya si cicak ya nah coba deh adik-adik kerjakan sendiri untuk soal yang terakhir ini ya nanti jawabannya bisa tulis di kolom komentar nanti biar bisa kami cek kira-kira jawabannya bener gak ya oke nah demikianlah materi kita untuk kali ini ya semoga dapat membantu adik-adik semua dalam menjawab soal-soal penjumlahan khususnya penjumlahan yang udah terdiri dari 3 angka ya jadi adik-adik gak bingung lagi kita tulis aja grup A, grup B, grup C A ini angkap aja ayam B itu bebek C itu cicak baru nanti kita tambahkan dulu ayam sama bebek baru nanti terakhir si cicak ya dapat deh hasilnya jangan lupa untuk selalu menggunakan jari matika ya gunakan dulu yang apa simpan dulu yang besarnya di mulut yang kecilnya ditaruh di jari oke baru nanti dapat hasilnya oke nah demikian dulu ya untuk video kali ini apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar oke jangan sampai ketinggalan ya setiap video terbaru dari channel martsfunhouse bye bye sampai berjumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye thanks for watching jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya oke